Selamat sore Sobat Sava Balik lagi di channel youtube Sobat Property Dengan saya host kesayangan anda Fahmi tentunya Kali ini Fahmi mau ajak kalian semua Sobat Sava Untuk review salah satu rumah Yang lagi hot di Depok Sawangan Yaitu Pesona Rambula Nah bagi yang mau tau Rumahnya kayak gimana Oke Jangan di skip videonya Tonton sampai selesai Ikutin terus let's go Sobat Sava Ini dia aku sudah di depan Rumah dari Pesona Rambula Ini adalah Tipe haruman yang paling besar Luas tanah 118 cm Nah ini aku juga Sudah dapat brosurnya Jelas ya Pesona Rambula Resort Modern Tropical Resort Memang modelnya tropis Bagus banget ya Ini Pesona Rambula Memiliki beberapa tipe Salah satunya ada Haruman Terus juga ada Bromo Embun dan Lembayung Ini tipe resort semua Jadi kayak di Bali gitu Resort gimana gitu ya Nah ini aku mau bahas Fasadnya dulu ya Ini fasadnya ada dua tipe Fasadnya ada dua Mau yang seperti Millennial Atau seperti resort Seperti ini ya Nah untuk karpetnya sendiri Ini dua Dua mobil Terus ada balkoninya juga Nah terus disini juga ada Tamar kecil Dan ada kamar asisten Rumah tangganya juga Nah kalau mau lihat dalemnya Kayak gimana Yuk ikut aku sekarang Oke Sobat 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 Kita masuk yuk ke dalamnya Nah ini udah jelas banget ya Resortnya Jelas banget Jelas banget dapetnya Disini jendelanya Pake kayu Ya jendelanya lumayan besar disini Dan ini ada akses kecil Ya pintu Untuk ke service area Disini ada tangga melengkung Itu langsung ke service area Ke mat room Yuk kita masuk Nih Desain pintunya udah kayak di Bali ya Resort-resort Bali Nah ini area living roomnya Tuh Ya Ini lantainya bagus banget Ya aku lupa ini namanya apa Tapi ini bagus banget Ya Tuh Disini Kita langsung disuguhi Oleh kolam renang Nih Udah ada sliding door nya juga Bener-bener kerasa Kayak Bali ya Se Gitu ya Nih Kolam renangnya ya Lumayan cukup luas Ya untuk kolam renang Untuk keluarga kecil Ini bagus banget ya Dan ini Optional Optional Sobat-sobat ya Jadi sobat-sobat bisa request Ada kolam renang Ataupun gak ada kolam renang Ya kalau gak ada kolam renang Paling lantai Atau mau di Mentokin rumahnya Bisa banget Ya Balik lagi ke dalam Nah di sebelah kanan ini Ini ada powder room Sorry Ini bukan powder room sih Ini lebih ke kamar mandi ya Karena udah ada Sending shower Dan ada toilet Oke Nah Di sebelah Kanan saya Ya ini Sudah ada Apa namanya Area kitchen Area dapur Udah ada Udah ada kompor Ini udah dapet Ya Udah ada kompor Ya ini living roomnya Lumayan Ya Untuk rumah Kaum-kaum Millenial Ya keluarga-keluarga baru Ini bagus banget Yang punya anak Satu atau dua Ini pas Ya Disini juga ada kamar Untuk tamu Atau Untuk orang tua Yang gak bisa Naik tangga lagi Disini juga Udah ada jendelanya Besar-besar Ya ini bisa Dibuka tutup Karena rumah ini Banyak juga jendelanya Jadi Rumahnya Gak gelap Terang banget ya Tuh Ini bisa buka tutup Biar sirkulasi udara Masuk dan pencahayaan Gak masuk banget Ke dalam rumahnya Oke Sobat Sava Itulah tadi penampakan Di lantai bawah Tipe haruman Pesanar Bulan Resort Ya Dan disini juga Aku mau info Ini udah dapet AC Tuh ya Udah ada AC di living room Udah dapet down ceiling Waduh Biasanya Kalau rumah-rumah Contoh tuh Ini ada down ceiling Tapi pas kita nanya Ini dapet gak Nanti kayak gini Oh enggak Itu biasa aja Tapi ini dapet Down ceilingnya Gitu ya Tinggi ceilingnya Ini 3,5 meter Terus tangganya Nah ini tangganya Modern banget nih Dan ini juga Bisa di custom Misal gak suka Tangga seperti ini Bisa di obrolin Sama pihak developer Terus juga ini Kayaknya ukuran-ukuran gitu kan Nah biasanya Kalau di rumah-rumah Biasa Rumah-rumah contoh Itu tuh cuma tempelan Tapi ini ukiran Dari tembok bener-bener Jadi ini dapet Seperti ini Jadi kelihatan modernnya Tuh kelihatan banget guys Yuk kita ke atas All right Sobat-sobat Ini tadi Sobat-sobat udah lihat ya Atasnya Itu pake kaca Jadi biasanya kan Kalau rumah Ditutup rapet Ini enggak Ditutupnya Tapi pake kaca Biar terang Lagi-lagi ya Oke Di lantai 2 ini Terdiri dari 2 kamar Ini kita lagi di kamar anak Ya Tuh Dikelilingin sama jendela Sobat-sobat Gelap kan Enggak Maksudnya terang kan Dia Nah Enggak gelap Ya Terang Karena jendelanya Ini juga bisa dibuka Tuh View-nya langsung ke kolam Lihat deh View-nya langsung ke kolam Tuh Ya Asik banget ya Nah Terus juga di kamar ini Juga ada kamar mandinya Nih Tuh Udah lengkap Ada shower Dan ada wastaf Ada toilet Oke Next Kita mau ke Master bedroomnya Yuk Nah Ini master bedroomnya ya Disini Memang contohnya Pakai parkit Ya Tapi nantinya Itu bakal Seperti lantai biasa Seperti lantai bawah Tapi kalau memang Sobat-sobat tertariknya Pakai lantai seperti ini Itu nanti bisa dibicarakan Ya Nah Ini kamar masternya Sobat-sobat Udah ada kamar mandinya Seperti tadi ya Udah ada shower Ada toilet juga Ya Ada wastafel Tinggal cermin aja Untuk luasannya Seperti biasa Kamar master itu Lebih besar Dari yang lainnya Dan ini luasannya Cukup untuk kamar master Ya Dan ada Space kecil disini Ini biasanya Untuk taruh Meja rias Ya Meja rias disini Nah Untuk jendela Disini ada tiga Ya Di atas juga ada Dan ini pintu Akses ke balkon Ya Nih Tuh Nah Ini balkonnya Cukup panjang Sobat-sobat ya Nih Mentok Ya Balkonnya cukup panjang Sobat-sobat bisa lihat juga Rauh jalannya Rapih banget Ya Terus juga luas tuh Anak-anak kering sekali ya Sobat-sobat sore ini Oke Sobat-sobat Selesai sudah Kita review Rumah Tipe haruman Di pesona Rembulan Gimana nih Sobat-sobat Tertarik memilih rumahnya Atau Mau coba Tanya-tanya dulu Bisa banget Atau Mau lihat langsung lokasi Dan rumahnya Hmm Bisa banget Sobat-sobat Sobat-sobat Pasti bertanya-tanya Ya Spesifikasi rumah ini Itu Apa sih Gitu loh Ya Luas tanahnya Bangunan itu Berapa sih mas Gitu ya Nah Ini luas tanahnya 118 sqm Bangunannya 97 sqm Sobat-sobat Terdiri dari 3 kamar 3 kamar mandi Dan Juga ada Kamar asisten rumah tangganya Untuk Carportnya sendiri Ini luas 2 mobil Rauh jalan juga luas Nah Sobat-sobat Untuk lokasinya sendiri Ini strategis banget Sobat-sobat Ya Ini aku bacain Ya Ini Hanya 10 menit ke Depak Mall Sawangan Terus juga ada Indokrosir Ada juga Rumah Sakit Umum Berawijaya Dan Rumah Sakit Umum Depok Ya Untuk bonusnya Rumah ini Waduh Pasti Pengen banget nih Sobat-sobat Ini beli rumah ini Dapat apa aja sih Ya kan Tadi Sobat-sobat udah lihat ya Udah ada Kompor Udah ada AC Ya Terus juga Udah ada Downsealing Ya Terus juga Ini aku kasih lagi Bonusnya Ya aku bacain ya Free biaya KPR Subsidi biaya KPR Dan free legalitas Sampai SAM Ya Terus juga Ada 5 juta All in Nah Bagai Sobat-sobat Yang pengen tanya-tanya dulu Itu bisa banget Ubungin langsung ke Customer Service kita Untuk rumah Di Pesona Remulan Tadi kan aku udah bilang Memiliki 5 tipe Ya Dan harga Startingnya Itu mulai dari 700 jutaan Nah Untuk yang tadi kita review ini Tipe haruman ini Itu harganya Di 1,8 miliar Terima kasih banyak Halo Sava yang udah nonton video kita Dari awal sampai selesai Terima kasih juga Yang udah subscribe channel Youtube Sava Property Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Jangan lupa di like, komen, dan share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar Sobat Sava semua gak ketinggalan Kita lagi review apa Dan kita lagi dimana Oh iya Untuk Sobat Sava Yang mempunyai properti Banyak Bingung mau pasarin Kalian dimana Pasarin aja di Sobat Sava Property Sekarang Sobat Property Udah ada di Playstore Tinggal cari di Playstore Ketik Sobat Property Install Terus register Registernya gampang Cara iklannya mudah Dan Banyak banget Sobat Sava bisa iklan Gratis tanpa biaya Oke Saya Fahmi Pamit unur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Property Close the deal Bye Sub indo by broth3rmax